Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rian Latapian Ingin mempresentasikan tugas Dari Ibu Siska Yaitu tentang Ruang Lingkup Komunikasi Organisasi Dan ada Empat yaitu pertama konsep-konsep Dasar dalam komunikasi Itu terdiri dari pengertian komunikasi Prinsip komunikasi dan fungsi Komunikasinya Dua konsep dasar organisasi Pengertian organisasi Prinsip organisasi dan Fungsi organisasi Yang ketiga relevansi komunikasi Dan organisasi yaitu hubungan Antara komunikasi dan organisasi Yang keempat adalah Fungsi komunikasi dalam organisasi Kegunaan komunikasi Di dalam organisasi Slide berikut adalah pengertian komunikasi Secara praktis Komunikasi dipahami sebagai proses Penyampaian informasi atau Pesan oleh komunikator Kepada komunikan melalui sarana Tentu dengan tujuan Dan dampak tertentu pula Secara bahasa Kamus besar Bahasa Indonesia Mengartikan komunikasi sebagai Pengiriman dan penerimaan pesan Atau berita Antara dua orang Atau lebih Sehingga pesan yang dimaksud Bisa dipahami Secara etimologis Atau usul-usul kata komunikasi Berakar kata latin Communicare Atau artinya To make him out Membuat kesamaan pengertian Kesamaan persepsi Akar kata latin lainnya Communis Atau communicatus Atau common tadi Dalam bahasa inggris Yang berarti sama Kesamaan makna Communis Ada juga akar kata latin Communico Yang artinya Membagi Maksudnya Membagi gagasan Ide atau pikiran Bahkan pesan juga Mr. Carr Ihoffland Mengatakan bahwa Pengertian komunikasi Sebagai proses komunikator Memberikan stimulan Yang umumnya terjadi Atas verbal atau non-verbal Sehingga Terjadinya perubahan Tingkah laku Perlima atau orang lain Berikutnya Prinsip komunikasi Menurut Saylor Ada empat prinsip dasar Dalam komunikasi Yaitu Sepertama Komunikasi adalah Suatu proses Kedua Komunikasi adalah Sistem Dan ketiga Komunikasi bersifat Interaksi dan transaksi Empat Komunikasi dapat Terjadi sengaja Atau tidak sengaja Berikutnya Fungsi komunikasi Yang pertama Komunikasi sosial Memumpuk hubungan Dengan orang lain Dua Komunikasi ekspresif Menyampaikan perasaan Ketiga Komunikasi ritual Komitmen kepada Tradisi Keluarga Komunitas Negara Ideologi Atau agama mereka Yang keempat Komunikasi instrumental Menginformasikan Atau mengajak Mengubah perilaku Atau menggerakkan tindakan Dan juga menghibur Yang kedua Yaitu Pengertian organisasi Pengertian organisasi adalah Tempat dimana Sekelompok manusia Bekerja sama Untuk mencapai tujuan tertentu Yang digambarkan Dalam bentuk struktur Organisasi Tentang hubungan kerja Tersebut Interaksi Antara satu orang Dengan Dengan yang lainnya Dalam satu Tujuan Kerja Kesatuan kerja Dengan yang lainnya Dalam organisasi Maupun Antara Satuan organisasi Dengan lingkungan Berikutnya Prinsip organisasi Agar suatu organisasi Dapat berjalan dengan baik Atau dalam rangka Membentuk suatu organisasi Yang baik Atau dalam Usaha menyusun Suatu organisasi Perlu kita perhatikan Atau Perdemani Beberapa Asas-asas Atau prinsip-prinsip Organisasi Sebagai berikut Ada beberapa Bagian prinsip Yang pertama Perumusan Tujuan yang jelas Bila kita melakukan Aktivitas Maka Pertama-tama Harus jelas Kepada kita Apa yang menjadi Tujuan aktivitas tersebut Dua Pembangunan kerja Dalam sebuah organisasi Itu sangat wajib Namanya Pembangunan kerja Merupakan Hal yang mutlak Ada Harus Ini untuk menghindari Adanya Tumpang tinggi tugas Kayak Tugas ini Punya ini Dikasih sama yang ini Untuk menghindari tersebut Delegasi kekuasaan Salah satu Prinsip pokok dalam organisasi Adalah delegasi kekuasaan Pelimpahan memenang Yang keempat Rentangan kekuasaan Ini dimaksudkan Agar pemimpin Dapat membentuk Jumlah Bawahan yang tepat Yang kelima Tingkat-tingkat pengawasan Prinsip tingkat pengawasan Adalah mengusahakan Pemimpin sedikit mungkin Untuk memudahkan komunikasi Yang keenam Kesatuan perintah Dan tanggung jawab Menurut prinsip ini Maka orang bawahan Hanya bertanggung jawab Kepada satu atasan Yang memberinya perintah Koordinasi Ini adalah usaha untuk Koordinasi Itu adalah usaha untuk Mengarahkan Seluruh kegiatan Organisasi Agar tertuju Dalam memberikan Sumbangan semaksimal Mungkin untuk Mencapai tujuan Organisasinya Fungsi organisasi Sebagai wadah Perkumpulan Yang bertujuan Dan bekerjasama Fungsi organisasi Dapat dinikmati Oleh para personelnya Serta Gak juga jarang Fungsi organisasi Bisa dirasakan Oleh orang lain Menerima manfaatnya Berikut diantara Seperti ini Fungsi organisasi Memberi arahan Dan aturan Serta Pembagian kerja Mengenai apa yang harus Dan tidak boleh Dilakukan para anggota Dalam organisasinya Fungsi organisasi Selanjutnya Ialah untuk Meningkatkan Skill Dan kemampuan Dari anggota Organisasi Dalam upaya Mendapatkan sumber Daya dan dukungan Dari lingkungan Fungsi organisasi Berikutnya Yaitu Memberikan Pengetahuan Serta Mencerdaskan Tiap anggota Organisasi Biasanya Organisasi Memang Sering Sharing ilmu Yang masing-masing Dipunya Misalkan Saya bisa Bikin Video Ada yang Bikin foto Bertukaran Bertukar ilmunya Gitu Dalam Organisasi Tersebut Berikutnya Yang ketiga Relevansi Relevansi Komunikasi Dan Organisasi Atau Kehubungan Antara Komunikasi Dan Organisasi Komunikasi Terperan Penting Dalam Mencapai Tujuan Sebagai Organisasi Karena Tidak Mungkin Sebuah Organisasi Akan Berjalan Jika Tidak Ada Interaksi Di Dalamnya Fungsi Komunikasi Organisasi Tersebut Adalah Fungsi Informatif Organisasi Dapat Dipandang Sebagai Suatu Sistem Pemprosesan Informasi Definisi Komunikasi Organisasi Menurut Beberapa Hali Komunikasi Organisasi Adalah Suatu Sistem Yang Mapan Dari Mereka Yang Bekerja Sama Untuk Mencapai Tujuan Bersama Melalui Jenjang Kepangkatan Dan Pembagian Tugas Itu Menurut Everett M Rogers Menurut Robert Bonington Komunikasi Organisasi Adalah Sarana Dimana Manajemen Mengordinasikan Sumber Bahan Dan Sumber Daya Manusia Melalui Pola Struktur Formal Dari Tugas Tugas Dan Memenang Dan Yang Terakhir Menurut Wirianto Tahun 2005 Komunikasi Organisasi Adalah Pengiriman Dan Penerimaan Berbagai Pesan Organisasi Dalam Bentuk Kelompok Formal Maupun Informal Dari Suatu Organisasi Tersebut Fungsi Dari Komunikasi Dalam Organisasi Komunikasi Merupakan Hal yang penting Dalam Berorganisasi Bayangkan Bila Dalam Suatu Organisasi Contohnya Seperti Group chat Group Whatsapp Jarang Ada yang Membalas Atau Mengingatkan Chat Bila Ketua Organisasi Sedang Berbicara Semakin Sulit Bila Di Jaman Yang Sudah Maju Ini Bertebarannya Aplikasi Aplikasi Chat Di Ponsel Seperti Tidak Berguna Bila Tidak Dimanfaatin Dengan Baik Tidak Hanya Dalam Organisasi Saja Tapi Ketika Kita Bekerja Nanti Komunikasi Seperti Presentasi Seperti Sekarang Saya Lakukan Menyampaikan Laporan Melakukan Negosiasi Melakukan Diskusi Di Saat Rapat Sangat Penting Agar Kita Menyampaikan Apa Yang Kita Maksud Dan Tersampaikan Dengan Baik Kepada Audiens Yang Mendengar Sehingga Mereka Paham Betul Apa Yang Kita Ingin Katakan Maka Dari Itu Penting Untuk Mengetahui Dan Menghargai Setiap Informasi Dan Jalin Komunikasi Yang Ada Ini Beberapa Contoh Fungsi Dari Komunikasi Organisasi Fungsi Komunikasi Organisasi Fungsi Informatif Yang Pertama Seluruh Anggota Organisasi Berharap Mendapatkan Informasi Yang Lebih Baik Dan Tepat Waktu Fungsi Regulatif Berkaitan Dengan Peraturan Yang Berlaku Pada Suatu Organisasi Fungsi Persuasif Melakukan Persuasi Dibandingkan Perintah Untuk Hasil Kerja Dan Komunikasi Yang Lebih Baik Fungsi Inferatif Menyediakan Saluran Yang Memungkinkan Karyawan Dapat Melakukan Tugas Dan Pekerjaan Dengan Baik Atau Setiap Anggota Terima Kasih Untuk Guziskaya Yang Telah Menonton Video Ini Terima Kasih Sebelumnya Dan Minta Maaf Jika Ada Kekurangannya Terima Kasih Saya Renok Tafian Amin